Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kembali kita berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini Tentunya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Kasih dan kuasanya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya Itulah yang menjadi doa dan harapan kami Sebelum kita dengarkan firman mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus yang maha baik tidak henti-hentinya Hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan Dan hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami untuk kami menjalannya Sebelumnya kau mengurapi berkati firmanmu sehingga menerangi kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini tertulis dalam keluaran Pasal yang ke-14 ayat 16 dan ayat 21-22 Begini firman Tuhan Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering Ayat 21 Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut Dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras Membuat laut itu menjadi tanah kering Maka terbelahlah air itu Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka Dari ayat-ayat yang kita baca Dengarkan hari ini kita akan berbicara tentang Tuhan menyediakan jalan di jalan buntu Jalan buntu adalah jalan yang tertutup Jalan yang terhalang Jalan yang tersekat Dan terhenti tidak bisa diteruskan lagi Jadi bangsa Israel pernah mengalami yang namanya jalan buntu Ketika mereka diperbudak oleh bangsa Mesir Bangsa Israel menangis dan berseru kepada Tuhan Supaya Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir Tuhan mendengar seruan bangsa Israel Dan Tuhan memakai Nabi Musa untuk membawa mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir Menuju kanaan tanah yang dijadikan oleh Tuhan Jadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir Raja Firaun berubah pikiran dan mempersiapkan seluruh pasukannya untuk mengejar bangsa Israel Dan membawa mereka kembali ke Mesir tentunya untuk jadi budak mereka Jadi pasukan Firaun saat itu berhasil mengejar bangsa Israel Dan hal itu membuat bangsa Israel sangat ketakutan Mereka diperhadapkan dengan jalan buntu Mereka tidak tahu mau lari kemana Karena pada saat itu di hadapan mereka ada lautan yang begitu luas Bangsa Israel berseru kepada Tuhan Dan mereka menyalahkan Musa Kenapa Musa membawa mereka keluar dari Mesir dan berakhir mati di Padanggurun Musa saat itu berusaha menguatkan hati bangsa Israel Karena mereka sangat ketakutan melihat bangsa Mesir yang datang mendekat mereka Musa berkata saat itu kepada bangsa Israel Janganlah takut berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan Yang akan diberikannya hari ini kepadamu Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja Itu tertulis dalam keluaran 14 ayat 13 sampai 14 Jadi di tengah ketakutan bangsa Israel Tuhan berfirman dan memberi perintah kepada Musa Supaya ia mengangkat tongkatnya Dan mengulurkan tongkat tersebut ke atas air Dan saat itu dikatakan untuk membelah air Sehingga orang Israel saat itu berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering Jadi laut pada saat itu Waktu Musa diperintahkan Tuhan untuk mengarahkan tongkatnya ke laut Lalu Musa pun mengulurkan tangannya ke atas laut Dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut Dengan perantaraan angin timur yang keras Sehingga membuat laut itu menjadi tanah yang kering Maka terbelahlah air itu saat itu Dan seluruh orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering Sedang di kiri dan di kanan mereka Air itu sebagai tembok bagi mereka Sungguh luar biasa Tuhan yang kita puji Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kita percaya Dia yang dengar seruan kita Dia yang dengar doa kita Dia yang melihat kehidupan kita Dia yang melihat air mata kita Dan pada saat itu hal yang luar biasa terjadi Hal yang dasyat terjadi Perkara besar terjadi Mujizat terjadi pada saat itu Tuhan sanggup menyediakan jalan di tengah jalan yang buntu Jadi Tuhan berkuasa untuk mengubah air laut menjadi jalan yang kering bagi bangsa Israel Dan Tuhan mengubah air laut menjadi jalan keselamatan bagi bangsa Israel Dan menjadi jalan kebinasaan bagi pasukan Tiraun Hal yang luar biasa terjadi Sesuatu yang terbalik terjadi Air laut itu menjadi kering Dan itu menjadi jalan keselamatan bagi bangsa Israel Dan justru sebaliknya menjadi jalan kebinasaan Jalan yang mematikan bagi seluruh pasukan dari bangsa Bangsa Mesir pada saat itu Pasukan dari Tiraun Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Apakah yang membuat air laut menjadi jalan yang kering bagi bangsa Israel saat itu Bukan karena tongkat Musa yang diarahkan ke air Dan menyebabkan air laut itu menjadi jalan yang kering Tetapi karena ketaatan Musa lah Atas perintah Tuhan yang menyebabkan air menjadi kering Dan menjadi jalan bagi bangsa Israel saat itu Jadi tanpa perintah Tuhan tongkat itu gak ada apa-apanya Tongkat yang diarahkan ke laut tanpa perintah Tuhan Itu tidak akan mengubah air laut menjadi jalan yang kering bagi bangsa Israel Tetapi karena perintah Tuhan lah Tuhan katakan arahkan tongkatmu Perintahnya inilah bukan tongkatnya Perintah Tuhan lah atas tongkat yang diarahkan ke laut Dan atas ketaatan daripada Musa Yang menyebabkan air laut itu menjadi tanah yang kering Dan menjadi jalan keselamatan Bagi bangsa Israel pada saat itu Jadi bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Marilah kita belajar untuk senantiasa Menaati segala perintah Tuhan Segala perkataan Tuhan Firman Tuhan Mari kita dengarkan Lalu kita pegang Lalu kita taati Karena dengan ketaatan Akan perintah Tuhan akan menyediakan jalan bagi kita Sekalipun di jalan yang buntu Justru jalan yang disediakan Tuhan di jalan yang buntu Akan menjadi jalan keselamatan bagi kehidupan kita Adakah hal-hal dalam kehidupan kita Yang kita sedang hadapi Dan kita sekarang sedang merasa jalan itu sedang buntu Baik itu di dalam keluarga kita Rumah tangga kita Dalam sekolah atau perkulian kita Ataukah itu di dalam usaha dan pekerjaan kita Atau dalam kehidupan kita Ada seolah-olah jalan itu buntu Tidak ada lagi tempat untuk bergerak Tidak ada lagi jalan untuk dilalui Tetapi saat ini mari kita belajar dari pengalaman bangsa Israel Kita datang berseru kepada Tuhan Memohon kepada Tuhan Dengarkan perintahnya dan lakukan perintahnya Maka di jalan yang buntu Tuhan akan menyediakan jalan keselamatan bagi kita Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus kami mucap syukur Buat firmanmu yang mengajar kami pada hari ini Tuhan Supaya kami belajar untuk Taat pada firmanmu Taat kepada perintah dan perkataanmu Karena kami tahu Tuhan Yesus Di dalam ketaatan pada perintah Tuhan Tuhan akan menyediakan jalan di jalan buntu bagi kami Sekalipun bagi kami buntu Tetapi kalau Tuhan ada di sana Jalan yang buntu Tuhan bisa buat jalan keselamatan Jalan yang mendatangkan kuasa Mendatangkan mujijat Mendatangkan perkara-perkara besar Perkara-perkara dasyat dan ajaib bagi kami Oleh sebab itu biarlah kami mengarahkan kehidupan kami Kepada perintahmu Dan kami mau dituntun Dipimpin oleh perintahmu Yang ada dalam firmanmu Dalam perkataanmu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Jadikan kami bukan hanya pendengar Dan penyampai firmanmu Tetapi kami pelaku firmanmu Terima kasih Tuhan Yesus Biarlah di sepanjang hari ini Segala berkat yang terbaik Yang Tuhan janjikan dalam firmanmu Itulah yang menyertai kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya